Halo teman-teman PPSU, para pencari skena umum Kita balik lagi di acara KRISIS SKENA Ya disini kita bareng dengan hotline ya Hotline Gua mau ngulik-ngulik dong dikit-dikit tentang hotline Sebenernya hotline itu apasih? Kenapa kebentuk nama bandnya itu hotline? Sebenernya dulu sebelum ada hotline itu ada heartless dulu Kita kebentuk, gua gapapa nih storytelling gitu Gita kan emang sedang mengulik anda semua Oke bacak Jadi gua kebentuk di 2015 2015 Awal mulanya banget Awal mula banget gua 2015 Waktu itu gua masih 4 personil Siapa gitu? Gua, si Naldi, Sindu sama Fikri Oh iya iya Dulu gua tuh di SMA, apa SMK PPSK Jadi gua iseng ngajak dulu kalo ga salah gua ngajak Sindu sama Naldi Kebetulan gua satu kelas gua dulu TKR TKR Ya si Fikri ini beda dulu Fikri dia di multimedia Di MM dia Kira gua suruh tuh si Sindu carilah vokalis coba gua bilang kan Kalo lu mau ngeband-band lu cari vokalis Akhirnya dia ngontek sih Fikri dulu KAMJAYAT 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 Nah kemana nih sekarang? Kau, katanya lagi gua kotak Lagi ada kesibukan Lagi... Susah ya KAMJAYAT Ya jadi gua bentuk lah tuh dulu Akhirnya gua setujuin namanya Heartless 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 Gua setujuin Akhirnya gua ngerekrut lagi nih satu orang Siapa tau? Dulu ada namanya si... siapa ya? Panji Panji Ada Panji Panji Itu sebagai apa tuh? Dulu gua awal jadi drummer nih Gua drummer Dia gitaris Basis Sama Fikri Vokal Fikri Vokal Kira gua disitu main cover-cover Bring Me sama Ya dulu masih Apa? Killing Me ya Killing Me lah Tormented dulu Lebih ke Metalcore Militaran gitu lah Berarti HL itu Awal Terbentuknya Dengan genre Metalcore Metalcore bener Metalcore Metalcore sama Pusatcore Jadi dari dulu Sering tuh cabut Pasang personil Keseringan di drummer sih Gua kendalanya Pernah tuh waktu itu gua mau manggung di Grand Charlie Jadi Grand Charlie Itu parah banget sih Jadi gua udah emang latihan dari awal Sama si drummer ini Panji Akhirnya Gua disitu Pindah jadi gitaris Si Panji ngedrum Oh pindah posisi Iya gua pindah posisi Sempet rolling Sempet rolling kan Akhirnya pas di hari H Si kampret tuh ngabarin katanya Gua gabisa nih gua ada acara ke Bandung kalo gak salah Kira gua tetep gas tuh Akhirnya mana Karena kalo gak salah lu juga dateng kan Yang pas bertemu banget Heartless Main Yang Grand Charlie Yang si Oh iya Gua pernah ikut lu Iya pokoknya Ya pokoknya gua cabut pasang personil Dan Alhamdulillah Gua ketemu sama si Trisna Nih dia sekarang Ini Ini Eh oke nih Gua ketemu sama dia kan Gua ketemu Gua tau dia nih Dulu dari PAB Pro Can Beans PAB Ya cover-cover Pertama Kita Itu dari Blast4 ya Oh iya Blast4 Dari Blast4 Dari Blast4 Bener Dia ngobrol-ngobrol sama Ini anak Main-main pos hardcore Katanya gua bilang pos hardcore kayak gimana Gua Taunya kan Ladispo Total Pups ya Dia nyebutnya tuh Apa Bring me Bring me vertical Apa sih namanya Bring me the horizon Oh iya iya Bring me the horizon Ya gua bilang Apaan itu band apaan gua bilang Tapi akhirnya gua bilang Gua taunya kayak gini nih Main kayak gini aja gua bilang Lanjutlah tuh Sampai sekarang ini nih Iya sampe sekarang Terbetulnya half line Jadinya dengan formasi Siapa aja Jadi gua Drummer Dia Gitar 1 Si Naldi Gitar 2 Trisna Si Sindhu Bass Sama Fikri Vocal Sampai sekarang ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai sekarang sih Nah Gua mau nanya dong Buat Buat lu tuh Half line itu Bentuk materinya tuh kayak gimana ya Nah ini unik nih Gua Gua soalnya pas lagi kayak dengerin half line itu Ada campuran Post rock nya Terus ada puisi-puisinya Ditambahin distorsi yang kenceng Kayak gitu Ini unik banget sih asli Jadi Kalo lu dengerin lagu Surrounded awal-awal HL Nah itu Sebenernya HL itu tuh itu Awal-awalnya Iya betul Awalnya Kalo lu dengerin lu dengerin aja di spotify Ada Surrounded Surrounded Nah itu Itu awal-awal HL banget sih Itu lagu Meta Porfosis kita Iya Nah itu lagu Mau bentukan awal-awal Bangun pencarian ya Itu lagu jadi Sebelum si Trisna masuk nih Makanya lagunya agak beda Dan kebetulan Si Trisna masuk Udah kita diracunin tuh Berempat Dengan kayak Band-band luar lah Hard Disput Hotel books Makanya kalo lu liat Kalo lu dengerin Dari lagu Surrounded ke belakang Itu udah beda semua Dari segi koncinya Chordnya Minornya tuh udah beda banget sih Materi musiknya Bener udah beda banget Pokoknya semenjak si dia masuk aja sih Udah langsung beda banget Materi-materi Gitu ya Gue dengerin dong Lagunya lu ada gak sih Buat ini Ini buat kayak temen-temen Di Krisis Kena Buat orang-orang awam yang belum tau Halfline itu kayak gimana Kan bisa buat promosi mereka juga kan Bisa di cek di Sporgify Nininya apa Keywordnya Halfline Halfline Terus apa aja media digital platformnya Di Youtube ada HL Indonesia HL Indonesia HL Indonesia Dan sekarang juga kita baru ngeluarin Apa tuh Rilis Single Single Cuman masih Surprise lah Kita tungguin ya Kita masih surprise Kita tungguin nih lagu-lagu dari mereka Kalo untuk materi udah jadi Tinggal kita publikasikan aja Publikasikan aja Tinggal kita publikasikan ya Kita tunggu tanggal mainnya aja Kisi-kisi dong Buat kita-kita orang Kisi-kisi Ini lebih ke apa ya Fiksi-kisi Kira Fiksi-fiksi gitu sih Fiksi Kalo untuk Kalo untuk Aneh Pembuatan Lirik lagunya Biasanya kan kita Semua dari ini Dari vokalis kita Dari si Dewi 6J 6J Karena Ya gitulah Dia yang lebihnya Sayang banget Padahal bisa dikulitnya Orangnya lagi gak ada nih friend Iya nih Saya lagi gak ada Lu Parah lu Eh siapa? Camjet Camjet Lu gak bertanggung jawab Gak asik lu Gak asik lu Terus menurut lu tuh Apa ya Ada euphoria tempat-tempat Geeks-geeks yang unik gak sih menurut lu Dari tahun berapa sampai ini Yang paling berkesan buat lu Lu main dimana gitu Sejauh Sejauh HL main sih Eh sebelum gua masuk itu HL udah berapa kali lagi Baru satu kali kamu Oh baru satu kali itu doang Itu di Grand Charlie Yang bawa bing gitu ya Sejauh main sih Gimana ya Paling seru sih kalo menurut gua ya Arum Dalu kemarin sih Baru bed kemarin itu Venue nya bagus Anak-anaknya juga asik Kalo gua dari segi venue Sound system Pokoknya panggung banget lah Kalo gua Bogor Acara Babyfrog Perilis Dia rilis album kan Itu gua suka banget sih Dari segi sound Alat segala macem Sama tempatnya Gua suka banget sih Disitu Kalo gua Lebih ke Pas kita yang di Bogor apa? Oh acara-acara Anak Sri Kandi Ah Anak Sri Kandi Si Mas Tio Mas Tio Mas Tio Lu kalo nonton Lu terkes acara lu Keren-keren Gua suka respectnya Serulah sih Melalang gua anak kemana aja lu Fred Padahal Untuk sekarang sih Baru ya sekitar main Jabodetabek sama Bogor aja sih Ya Jabodetabek sih Ya emang kan Ya Bogor paling jauh ya Ya Bogor paling jauh ya Jabodetabek dong Fred Ya Bogor paling jauh Bogor Iya masih Jabodetabek sih Itu gokel juga sih ya Main di Kemenpora Oh iya betul Gua sebelumnya main di Kemenpora tuh Der Gua main di Kemenpora Jadi itu event apa Ada dua event satu hari Satu hari ada dua event Gua awalnya gua main di Kemenpora tuh pertamahan Gua itu acaranya Ngaret sih Parah Ngaret banget Dari Randon tuh parah Ngaret banget Iya Tapi kalo dari segi panitia Der Itu parah sih Iya memang rapi banget sebenernya Kalo tiba justru dateng sebelum Rundown setelain Iya Sebelum rundown main Kita malah itu seharusnya jam 3 Kita udah dateng dari setengah 3 nih Udah registrasi ulang Biasalah kalo Apa ya Yang Gua mau nyebut pemerintahan gitu Cuman ya gitulah Apa Pengelolaannya ga bagus banget Kurang seriusnya kurang bagus Kita dateng dari setengah 3 Kita udah Wah stay lah Panas-panasan kan di lapangan tuh Kayak main Kemenpora Ditungguin lama banget nih Dari Dari Kita dateng aja Harus Yang main itu Jam 3an Harusnya Harusnya Mereka main jam 1an Tapi jam 3 itu Mereka baru main Wah gila Itu udah Akhirnya Sampai habis maghrib Itu pun breaknya lumayan lama ya lo nih Lama-lama banget Akhirnya gua ngajuin kan tuh Iya Gua ngajuin Rondon Harusnya kan gua gak di habis maghrib tuh Dari main Harusnya Harusnya 3 band lagi Tiga band lagi Akhirnya gua ngajuin Nah gua doang tuh kebetulan HL doang tuh Yang ngajuin ke Panitia Iya Buat bilang Karena kan gua Malemnya kan Harus manggung lagi Yang dibogor Terus Rikandi kan Akhirnya gua ngajuin kan tuh Gua negosiasi sama Panitia Dan Panitia juga Ngajuin lagi nih ke band yang mau main harusnya Ya kan Akhirnya gua di Satu Gua dirundingin dah tuh Musyawaram Gimana nih kalo HL main duluan Dan band yang ini oke Kata dia Yaudah gua gapapa setelah HL Dan itu akhirnya HL jadi tuh manggung Yang bawain berapa 4 lagu ya Tiga ya Tiga ya Tiga ya Tiga-tiga lagu Dan parahnya sih emang gua gak ngerti ya Memang HL pembawa musibah Asli der Gak kayak gini nih Soalnya Setiap HL manggung nih ya Gua gak ngerti kenapa nih Gua bukannya jelek-jelekin apa gimana ya Pokoknya Udah-udahnya tuh Yang bikin acara Entah Gak lanjut lah acaranya Gitu ya kan Dan kemarin Iya Yang gua dikemen porak Setelah HL manggung Itu pada ribut der Asli Di ruang panitia itu pada ribut Ikeos Ikeos internal atau Bukan? Internal Karena kan HL kan harusnya gak main di jam itu dong Akhirnya Mungkin yang band-band lain pada iri kali ya Kok ini main duluan sih Kan harusnya gua Kata dia gitu kan Akhirnya keos tuh disitu tuh Makanya gua bingung juga sih tuh Ini buat kayak Temen-temen band Ataupun panitia Tolong hargain waktu nih Iya bener Bener banget Buat acara lu sendiri Atau temen-temen yang ngeband Sama-sama menghargailah Untuk kebaikan bersama Ya gak sih Kan kayak gitu kan Apa ya Karena kalo misalkan kita Nepatin waktu itu Menunjukkan kualitas Kualitas dari band Atau panitia sendiri gitu Mantap banget ya Makanya kalo gua selalu Nepatin IEL tuh harus On time lah Udah kita dapet random musik ini Mau kita molar ya udah gak apa-apa gitu Setidaknya kita Kualitas kita bagus Sama satu lagi Satu lagi Satu lagi nih Gua dapet ilmu nih dari Derry Kalo dia sering bikin-bikin event Pake timekeeper Itu penting banget tuh Itu jangan lu sepelein timekeeper asli Dan timekeeper nya tuh harus kelas Hindu Yang orangnya tuh gak bisa digeser-geser ya Gak diganggu juga tuh Pokoknya lu cut main jam segini Mau lu telat udah lu cut gitu Timekeeper sih Yang masukannya dari satu Menurut gua juga kayak gitu Iya Selama satu Maret Semuanya bisa berantakan Satu band Maret semua berantakan Makanya saling menghargai Antara si panitia Ataupun si band Karena sama-sama punya jadwal masing-masing Betul Ya kasih dulu Nah Gua mau nanya lagi tentang Kayak pengulikan materi Selama ini kan Ada pencampuran cost rock segala macem gitu Kayak buat lirik itu Lakunya siapa Dan kayak pembuatan Instrumen lagu Itu cara buatnya kayak gimana sih Buat gua belajar juga nih Buat gua ataupun temen-temen band lain yang Bikin materi Oh cara sistemnya HL tuh Kalo bikin materi tuh kayak gini Biar sama-sama bisa ngedongkrak Intinya Atmosfernya buat bikin karya Hmm Bane Kalo menurut gua Hah? Kita di HL itu berlima Yang punya kultur musik beda-beda Kultur musik kita beda-beda Makanya kalo Buat ditanya HL gendernya apa sih? Kita ga ada yang tau HL gendernya apa sih? Kita ga ada yang tau Kita bingung Karena kita terbentuk dari 5 orang Yang punya kultur musik beda-beda Influence musiknya beda-beda Influence musiknya beda-beda Lagu Lagu Instrumen Kerangkanya itu Semuanya dari Disna Salah ada rata-rata dari Disna Nah Sisanya Kayak Disna Bro gue punya ini nih Punya materi Oke Ayo kita studio Kita kulit Nah udah di studio Baru kita Gabungin Gabungin bareng-bareng Bareng-bareng Dengan semua Influence kita masing-masing Jadi terbentuk lah Lagunya kayak gitu Makanya perlu lo tau nih ya Temen-temen nih Sebenernya HL Kalo ga ada Trisna Ga jadi materi Nih bener nih Gue ga boong nih Biar lo pada tau aja lah Gue buka disini nih Disini doang gue buka nih Pokoknya semenjak Trisna masuk Ini Ga ada nih materi-materi kayak gini Pasti yang Sejenis-sejenis Surundet Pokoknya pas dia masuk Udah pokoknya berubah banget materinya Kebanyakan emang dari dia Dari dia Dari dia materi-materinya Dari Pokoknya dia kirim Lo nih gue ada materi nih Dikirim direkam biasanya Udah yuk guys kita pulik di studio Lo udah berapa tahun sih Buat kayak nge-ban ini Udah kebentuk berapa lama nih Dari awal apa Gimana? Dari awal Dari awal 2015 Sekarang 2021 6 tahunan 6 tahunan Lama juga Pergantian personel udah berapa kali? Berarti 2 2 kali Yang formasi ini Udah kekah sampe berapa lama nih? Jujur kalo buat formasi yang ini Kayaknya udah kuat banget sih Iya Itu terbentuk dari Kayaknya gue masuk itu 2017-an 3 tahun berarti 2017-2018 Kalo pas dia masuk Kalau formasi yang udah utuh Ya Yang udah nge-clubnya Ini sekarang 3 tahunan Sampai EP Sampai nanti kita rilis full album Tunggu aja Nah ini Kan kayak buat Apa Nyatuin kepala ya Yang sampe sekarang udah menerut lu nge-club ini Ini gimana sih caranya? Kan secara Pasti punya emosional masing-masing Punya kelakuan Biar yang masing-masing pulang aja Kayak gimana kan Anak-anak pasti banyak banget ya Kayak gitu-gitu Nah ini biar tetep bisa Langgeng Apa sih namanya Intim banget Sampai ngiket Satu sama lain Ini HL Gak bisa Ganti lagi Gak ngerti ya Gua ada beberapa band juga Gua ikut gitu kan Dan rata-rata Personilnya tuh Gak awet gitu Der Yang gua di HL ini doang nih Yang awet nih Makanya gua gak ngerti Apa Dari segi blak-blakannya Gua gak ngerti ya Gak jaim-jaim gitu Lu tau lah nah HL gimana Kalo lagi ceng-cengan Sampe sikisnya di gedur-gedur Ini rada PA nih Kalau menurut gua sitting Kadang bercandaannya internal keluarga Atau gak masalah Atau gak masalah Bukan ya Bukan ya Makanya gua gak ngerti Kalo menurut gua sih Bercanda terjara Nurut gua sih emang itu Der Jadi gak ada jaim-jaiman gitu Pokoknya kalo lu gak suka Lu ngomong gitu sih Lebih keterbuka Ya keterbuka sih Terbuka Jadi kita juga Ya yang ingat kita tuh kayak gitu Terbuka Lu bercanda lu jangan gitu tuh Ke pelewatan Jadi kita udah tau Batas masing-masing Oh pembatasan ya Udah tau batasnya masing-masing Udah kayak gitu kan Jadi bukan kayak temen Udah kayak keluarga sendiri sih Udah kayak keluarga sendiri Terus keluarga lu lu hina-hina gitu Tipis lah Tipis lah Nah kita kan pusing kalo ngulik mulu Kalo dari gua Kalo dari gua ya Menurut gua toleransinya aja sih Kalo biar gimana caranya ben Lebih bisa jalan lama gitu ya Toleransinya aja bisa kan kayak Ini lagi gak bisa Oh yaudah oke Kan ada lain waktu gitu Gak perlu marah-marah tuh Iya bener-bener sih Gua aja pertama kali masuk ke HL ini Busit gua kaget sama bercandaannya Kasi-kasi yuk Parah bercanda nih Gua kalo ikut Sisi bertahun HL nih Bercanda nih kalo gak keluarga Penjara Penjara-penjara Kan tiga personil HL itu kan broken home ya Kita mau bercanda broken home Gua kagak gitu Jadi takutnya guanya jadi gimana Gua kagak enak gitu Bang saat gua bilang Tapi yaudahlah Dan rata-rata Basis sih Der Yang gua alami Kenapa basis? Kalo gua lagi gua gak ngerti ya Mungkin temen-temen juga ngerasain itu Atau gua doang Iya bener-bener lah Rata-rata basis yang aneh gitu Cuman di HL ini gak Anehnya tuh Gimana ya bedalah gitu Ini kan emang kalo basis lu sekarang Ini kan Goib Men Goib Gondron kayak kenar loh Tuh lu liat tuh ceng-cengin HL kayak gitu Itu belum seberapa Dari 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 HL sendiri Progres apa nih Yang bakal di Keluarin Buat ke depannya Nih 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 Spokern si Spokern lautnya Spokern lautnya gue tebelin Gau ke luet Disitu Apa judulnya? Judulnya sebelum masehi Sebelum masehi Sebelum masehi Pikiran vocalis gua lah pokoknya itu Supaya akhir Dit dalam satu album itu kita trilogui Ada Trilogui Apa enak coba lu jelasin apa? Trilogui itu apa coba dijelasin buat orang orang awal Nah di album kita yang baru nanti Itu terdiri dari Kalau lagunya mungkin gue bisa disebutin ya berapa-berapanya Ada dari 3 Trilogy Terdiri dari 3 Trilogy itu Yang pertama Jodulnya Trilogy of Pt Yang kedua itu Menhir ya Eh Menhir yang ketiga cu Ya yang ketiga Trilogy yang kedua itu Kilas Balik Yang ketiga itu Trilogy Menhir Nah itu Masing-masing Trilogy Ada 3 lagu Yang saling berkesenambungan lah Jadi tuh Kita disini pengen Apa ya, kita coba explore Baru nih, kita pengen bikin Istilahnya Kita mau bikin universe Universe sendiri Dari HL Nah kita ngajak penonton tuh biar Apa ya Dia tuh kalo dengerin lagu kita tuh di album Kalo dari awal tuh Kebayang nih Masuk ke universe yang kita buat Nah itu disitu ada beberapa karakter yang kita ciptakan Nah itu sih sebenernya kalo Ada kan jadi disini lebih detail lagi ya Teman kan Kalo disini kan Ngomongin secara instrumen aja lah ya Secara instrumen itu Kita lebih Banyak explore lah Udah pasti itu Dari EP kita yang pertama Lebih panjang lagunya kan Kalo di album-album Eh di EP kita yang pertama itu kan kita Istilahnya First First Terus Rave udah gitu-gitu doang lah Kalo sekarang ini kita pengen Ya kita coba Adain bridge nya Kita coba Apa ya gitu lah Nanti Didengerin aja sendiri Jadi Nah kalo soal Apa lagi ya Apa lagi Mungkin Udah lah Gitu aja kali Ada yang ditambahin ga lo Soal album-album baru Lanjutnya Oh iya Trilogy yang pertama udah bisa di Lihat di Youtube ya Udah bisa Udah pernah kita rilis Dan bisa didengerin di Youtube Nama Youtube nya HL Indonesia Coba aja di cek disitu Apa aja tuh akun-akunnya Biar temen-temen Di Krisiskena ini Bisa Melihat HL itu sendiri Kalo di Instagram HL Word Instagram HL Word HL Word Underscore HL Word Underscore Underscore Yaitu Instagram Yaitu Instagram Kalo di Youtube HL Indonesia tadi Kalo di Spotify Halfline Setengah garis Iiii Setengah garis Iya Artinya itu maksud gua Garisnya kan banyak ya Iya Kalo di Twitter ada HL Word Tidak Ya HL Word juga Twitter Berarti Tinggal follow Instagram Spotify Twitter Twitter Sama Youtube Subscribe ke Youtube ya Yuk Jangan lupa Krisiskena ini Web Entertainment juga Lo subscribe Iya subscribe tuh Para harus di subscribe Nah Oh iya Ini salah satu Band yang Diproduksiin oleh Kita Krisis Label Coba dong Coba dong Coba dong Bapaknya di lain Nah Nih gua pengen ngebahas nih HL itu kan kemaren Diproduksiin sama Krisis Label ya Untuk artworknya sendiri Coba lu jelasin Kan gue ngegarap Tapi coba lu yang ngejelasin Kenapa temanya Pengennya seperti ini Nih temen temen Maaf nih gua lengin Nah 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 Bude Nah Disini kan ada Dua tokoh ya Tiga Tiga Friends kayak komik kayak gini Ini maksudnya apa sih Dari isi lagunya ini Kalo untuk Lagunya sih ya Lebih Keduhi lagi sih Kalo untuk Detailnya ya Ini garis besarnya aja ya Garis besarnya Kenapa pengen ceritain Ini kalo gak salah yang ini ya Trilogy of PT ya Iya bener Ini Trilogy of PT Artok yang Trilogy of PT nih Itu Trilogy yang sama Krisis Label Yang lu bisa dengerin di Youtube tuh Nah yang itu ada Salah satu Tokoh dua itu tuh Pindur sama Haze 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 Ini kalo Apa? Haze 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 dan dia nggak terima, diserah kalah, nggak terima ngebalikin lah, benang merah sih lebih kayak gitu kalau put detailnya dui sih yang ini merujuk ke Piteh sendiri, Piteh itu kan dalam artian itu purba ya manusia ya itu emang kita ngambil set dimana orang-orang ini masih purba banget lah gitu maksudnya dalam hal kalau berperang itu kita masih pakai spear gitu pakai tombak-tombak kayu masih pakai baju-baju besi gitu kan kalau sekarang kan ya perang udah pakai nuklir racemen nah itu kita ngambil di set situ sih makanya penggambarnya tuh kayak jadi tuh stylenya tuh kayak film 300 gitu lah ya kalau mungkin dapet penggambarannya tuh mirip-mirip kayak gitu lah bisa dibilang ya ini adalah ya gitu lah ini adalah hal ya waduh thank you buat HL udah mau mampir ke konten kita di Sienna menurut gua sih HL salah satu band yang unik ya menurut gua beda dari band yang awang gue dengerin di gigs-g gigs lainnya dengan konsepnya dia yang fantasi terus fiksi fiksi lirik-liriknya yang beda dari yang lain fantasi nya nggak tahu kemana tapi enak untuk didengar kalau menurut gua sih gaya vokalnya oke thank you banget buat temen-temen yang udah mampir kesini siap-siap thank you juga deh thank you thank you boss thank you thank you untuk temen-temen yang mau mampir ke krisis label ataupun krisis kena kalian bisa daftarin di instagramnya krisislabel wp entertainment ataupun bisa contact lewat email di deskripsi di bawah ini terima kasih thank you sekian dan terima kasih oke ya 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 Terima kasih.